Merhaba Arkadashlar, ketemu lagi dengan saya di channelnya Google Zem Jangan lupa untuk ikutin kita terus, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk ikutin kita terus, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Sekarang ini kita lagi di restoran ya, restorannya biasa, restoran Turki itu gak jauh-jauh beda ya Mau di restoran sana-sana itu makanannya mirip-mirip aja Jadi sekarang saya makan di restoran, kesukaan saya makanannya ya, kesukaan saya itu adana kebab Jadi sekarang sudah habis ya, tinggal sisa-sisanya, ini sisa-sisa perjuangan Ini udah habis semua, udah habis Ini anak saya tidur di samping Ini terpasang jaket saya, saya kasih biar mereka gak kedinginan ya Kita sebenarnya mau duduk di dalam, tapi di dalam itu pintunya kecil Gerobaknya gak masuk, jadi saya pilih di luar Jadi saya ini sekarang agak kedinginan ya Tapi cuaca sekarang gak terlalu dingin, kita bisa bertahan di luar Tanpa harus menggigil ya teman-teman ya Ini pemandangan di sekitar Ini kalau musim panas, ini pohon-pohon ini bagus banget ya, bunga-bunga infil ini Sekarang lagi musim dingin gak ada daunnya Kalau yang ini pohon-pohonan ya ini ya, gak daun asli Kertas Saya sudah habisin ini, buah-buah ini ya, teh Dua buah teh saya sudah habisin Sekarang di Turki ini jam setengah delapan Setengah delapan malam Sudah lumayan agak hangat ya, musim dingin sudah mulai mau habis Sekarang pelan-pelan musim panas akan datang Jadi kalau musim panas ini Siang itu lebih panjang ya daripada malam Kalau musim dingin, malam yang lebih panjang dari siang Jadi mulai dari sekarang ini Pelan-pelan itu musim malamnya mulai pendek Nanti tanggal Ini zaman Nuzun Nuzun Emre Nuzun GJ Nuzun Gundus Nuzun Haziran Jadi tanggal 21 Jun ya Haziran Juni itu malam yang Eh siang yang paling panjang Siang paling panjang Nanti setelah tanggal 21 Juni Pelan-pelan ke bawah Itu siangnya pendek Dan malam terpanjang Nuzun GJ Aralik Malam terpanjang itu tanggal 21 Bulan Desember Aralik Desember ya Seperti itu Nanti setelah malam terpanjang Pelan-pelan malamnya pendek Nanti siklusnya kembali lagi Siang terpanjang Seperti itu perputarannya disini ya Jadi kalau untuk waktu sholat itu Benaran disini Kita harus benar-benar lihat terus Kalau gak kedengaran suara azan Itu kita gak tahu ya Nanti waktu sholatnya Tiba-tiba udah berubah Kalau misalkan musim dingin Musim dingin itu Jam 8 pagi itu masih gelap Kalau yang paling pas Musim dingin malam terpanjangnya itu ya Jam 8 pagi itu masih gelap Masih gelap banget Sama kayak jam setengah 5 gitulah di Indonesia Begitu juga dengan musim panas Kalau musim panas jam 5 itu udah terang Jadi perputaran waktu itu mempengaruhi jadwal sholat juga Begitu juga dengan puasa ya Kalau puasa itu selalu musim panas Karena mungkin 15 tahun atau 10 tahun yang akan datang Baru berdapat musim dingin Jadi kalau musim panas itu kita Tahur itu jam setengah Jam 3 atau setengah 4 Itu buka puasanya jam 8 atau setengah 9 Panjang Tapi walaupun sepanjang itu kita gak terlalu gerah ya Kayak di Indonesia Karena cuaca disini itu gak bikin gerah Seperti itu teman-teman Untuk video kali ini Ini aja dulu Jangan lupa support saya terus Dengan like, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye